Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin berdaulat dan punya daya elektoral yang kuat. Menurut Ujang, hal tersebut menjadi amunisi kuat Menteri Pertahanan itu untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Ujang melanjutkan, selain punya elektabilitas yang tinggi, Prabowo belakangan ini terlihat sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Di beberapa momen tertentu, Prabowo terlihat berada di Istana Bogor dan berbincang santai dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sosok berdaulat memang terbukti dari kepemimpinan Prabowo mengomandoi Partai Gerindra. Terbukti di bawah arahannya, Partai Gerindra hampir tidak pernah memunculkan fraksi-fraksi yang berpotensi memecah belah keutuhan partai. Selain hal tersebut, Menteri Andalan dan Terbaik Presiden Jokowi itu juga mempunyai daya elektoral yang kuat untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Itu dibuktikan dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, LSI. Dalam hasil survei yang dilakukan periode 1 hingga 8 Juli 2023 dengan skema tiga nama, Prabowo berhasil mengumpuli Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Prabowo berhasil mengumpulkan suara sebanyak 35,8 persen, diikuti oleh Ganjar dengan 32,2 persen dan Anis Baswedan yang hanya meraup suara sebanyak 21,4 persen.